Intro Ya pemirsa, tahukah anda jika pada umumnya masjid memiliki kubah dan menara, masjid yang satu ini tidak memilikinya nih. Masjid Lause namanya di kawasan Jakarta yang justru bergaya kelenteng tanpa kubah maupun menara. Masjid ini mengadaptasi arsitektur khas Tiongkok karena menjadi pusat da'wah muslim keturunan Tionghoa. Sekilas jika melihat bangunan ini, orang mungkin mengira ini adalah sebuah kelenteng. Namun siapa sangka bangunan ini ternyata sebuah masjid. Masjid ini bernama Lause. Sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di jalan Lause, sawah besar Jakarta Pusat. Masjid Lause berdiri sejak tahun 1991 dan kini masjid Lause dikelola oleh hiayasan Haji Karim Oy. Haji Abdul Karim Oy merupakan seorang tokoh muslim asal Tionghoa yang menyiarkan agama Islam di kawasan Pecinan. Awalnya masjid ini didirikan untuk sarang dakwah bagi warga keturunan Tionghoa untuk mempelajari ajaran Islam. Tak heran jika sudah ribuan mu'alaf keturunan Tionghoa yang belajar di masjid ini. Nah kita bikin ini supaya orang-orang Tionghoa ini mau datang, mau bertanya Islam itu apa. Dan Alhamdulillah dengan melihat seperti ini kan dia berani datang, berani bertanya. Datang ke kita kenapa Islam begini, kenapa isunya orang Islam itu tidak makan babi, kenapa orang Islam itu sekarang kan fitnanya orang Islam itu teroris segala macam. Nah itu kita jelaskan semua. Ya Alhamdulillah mereka tertarik dan banyak yang sudah belajar Islam. Interior masjid berciri khas bangunan Tionghoa yang justru menjadi keunikan masjid ini. Salah satunya kaligrafi bertuliskan Bismillah. Kaligrafi ini usianya sudah lebih dari 100 tahun dan merupakan hadiah dari salah satu imam besar asal Tionghoa. Dari Jakarta, Salasabila Alkatiri dan Sarasnita Sahara, RTV.